Madu mongso nya kakak, ini juga ini minyak telonnya kakak, ini kue susnya kakak, dicoba dicoba Dan ini juga kita punya pop ice, coklat susu Di orang lain cari makanan, liat buka minyak telon, saudara-saudara eh Ini dari perempuan satu ini nih, dari Indonesia, layangkan Tapi ini buru-buru, karena mau ke rumah tantenya Halo saudara-saudara, apa kabar? Ibu Hertha muncul lagi di hadapan layar kalian Yes, saudara-saudara, jadi ini saya sendiri di hadapan kalian Tapi sebenarnya tidak betul-betul sendiri, karena kalian lihat disini Ini saya mau buka paket dari Indonesia, saudara-saudara Jadi saya punya sahabat, namanya Kiki Dia kan dari Indonesia, dia dari Jakarta, terus ke Jerman Dan dia karantina di Jerman beberapa hari Terus hari ini, tadi itu Hari ini dia ke tantenya di Den Haag Dan sebelum ke Den Haag, karena perjalanannya lewat kita sini Dia singgah sebentar disini tadi untuk kasih singgah ini oleh-olehnya saya ya Saudara-saudara, dia bawakan soleh-oleh Tuhan satu proper begini Ini dia bilang isinya di dalam ini sepunya, saudara-saudara Memang itu dasar itu ibu biasa nih ya Dia tuh kalau kemana-mana selalu begitu, saudara-saudara ya Dia suka sekali bawa barang banyak-banyak, saudara-saudara Padahal kita tidak haruskan dia bawa ole-oleh Tapi memang dasar itu ibu besan, dia kayaknya merasa ada yang kurang gitu Mungkin kalau dia tidak bawa ole-oleh ya By the way ini sorry, ibu besan dia tidak sambil temani saya disini Saat saya buka nih ole-oleh, saudara-saudara Karena tadi dia tuh buru-buru ya, dia harus kayak rumahnya tantenya Tadi pas dia tiba disini, kita makan, kita makan siang sama-sama di restoran di dekat pelabuhan situ Tapi saya tidak bikin vlog, saudara-saudara, karena kita berkualiti time Cuma bikin story sepanggal-sepanggal saja Jadi tadi pas dia sudah mau lanjut perjalanan, baru saya ingat Oh iya betul, dia harus muncul juga di-vlogin nanti orang bilangin Barang saja yang datang mana orang, ya kan, saudara-saudara Jadi tadi saya cepat-cepat sebelum, karena dia tadi buru-buru juga ya Jadi saya cepat-cepat videokan dia, jadi itu saja tadi Jadi disini kita sudah punya tamu istimewa, saudara-saudara Ibu Besan, hai ibu Besan Ibu Besan, akhirnya sekali Akhirnya kita berjumpa Setelah sekian lama, saudara-saudara Dan lihat dia datang bawa apa Ini isinya nih semuanya oleh-oleh, saudara-saudara Jadi sebentar nih nanti saya buka, baru kalian lihat Kita lihat sama-sama isinya kayak bagaimana Ini dari perempuan satu ini nih, dari Indonesia, bayangkan Tapi ini buru-buru, karena mau ke rumah tantenya, Tante Charlotte Di Den Haag Jadi kita tidak bisa buka sama-sama Next video Jadi nanti, iya betul, nanti minggu depan kan kalian balik toh Jadi nanti kita balik, nanti minggu depan dia balik Nanti minggu depan dia balik, baru nanti kita bikin video sama-sama Jadi sekarang nih, cuma saat ini saja Karena dia buru-buru mau pergi ke rumahnya Tantenya di Den Haag, saudara-saudara Doei Sampai ketemu nanti Ya jadi itu saja video yang ada mukanya Ibu Besan, saudara-saudara Jadi mohon maaf, kalian jangan marah Tenang saja, nanti rencana minggu depan Kalau tidak salah tuh, dia kesini lagi Jadi begitu, saudara-saudara, namanya juga Dia datang liburan, jadi dia kunjungi tantenya Terus saya sebagai calon besannya Jadi, saudara-saudara Bercanda ya, saudara-saudara Oke, sebelum saya lagi-lagi bicara tak putar-putar Kita langsung saja nih, bongkar ini Oh, my God Ini, astagia, di dalam sini Buka Oh, my God, saudara-saudara Wow Oh, my God Ini minyak telon Ya ampun, banyaknya Sudah-sudah satu-satu pasang begini Ini mungkin yang ini dalam rumah Ini untuk pakai traveling begitu yang kecil Banyak begini Oh, my God Imi, ii Ya ampun Kalian lihat ini, yang besar 2, 4, 5 Terus yang kecil 4 Saudara-saudara Minyak telon Wow Oh, my God ya ampun saudara-saudara sampai pembersi daerah intim juga dia bawakan saya ibu besan karena suka ya mama-mama saya urus deh aku anak ya dan ini kalau ini waktu dia mau berangkat eh belum berangkat masih beberapa minggu sebelum dia berangkat waktu itu dia telpon saya terus dia bilang katanya nih ada baju tidur lucu-lucu dia mau beli dan dia kasih apa dan dia kirim saya motif-motif apa yang saya suka tuh jadi saya pilih ini kalian lihat bebek-bebek saudara-saudara dia bilang nih kau ini kok pakai baju tidur bebek-bebek nanti berperte deh dia anggap kok anak-anak lagi tapi saya suka supaya Mika juga suka kalau dia lihat hewan-hewan begitu kan nanti Mika sebut satu-satu iya ampun saudara-saudara iya saya ibu besan dengan nas sibuk sekali tiga ini yang bebek ini yang kancil kan kancil kan rusak nih sama kelinci iya bukain enak ini pas ini summer pakai begini saudara-saudara ini enak ini summer kita pakai-pakai begini tapi harus cuci dulu kok kalau pakaian baru harus cuci dulu toh saudara-saudara jangan set juga bisa pakai enak pas sekarang nih saya kan ini saya hampir tidak ada baju tidur karena saya kalau tidur paling cuman pakai celana dalam sama pakai baju yang ini saja yang enak-enak gitu jadi jarang saya pakai pakai kayak piyama-piama gitu saudara-saudara cuman karena ini sudah ada jadi ya lumayan lah jadi dia jadi apa sih baju tidur dinas begitu mungkin ya kalau di dapur kan ada daster baju dinas jadi baju tidur juga sekarang sudah ada baju dinas ya saudara-saudara ya dan ini apa ngemil ah ini yang kayak makaroni makaroni yang dulu pernah sepena semodel kena spiral pernah viral begitu bukan sih saudara-saudara ini ngemil namanya ini terus ini ampuni anak ini dia sibuk sekali kasih barang banyak ini nih ini makaronis aja sampai ukuran besar kecil dia kasih semua Astaga saudara-saudara kalian lihat ampun tuh lihat itu isinya thumbnail Astaga kiki kiki ini kayak saya mau buka kios begitu ya bentar mungkin bisa lah ada yang digantung-gantung depan kaca situ tuh kayak orang datang belanja saudara-saudara ih madu mongso saudara-saudara madu mongso siapa yang suka madu mongso saya suka sekali ini madu madu mongso saya ingat dulu kalau pergi pegang tangan di rumahnya orang terus ada madu mongso tuh pasti saya akan makan madu mongso kalau pas hari raya ya saudara-saudara ini lagi tuh tuh wow gila tiga-saudara anak ini tuh padahal saya bilang jangan bawa bareng banyak ternyata masih ada satu lagi madu mongso saudara-saudara gila empat pak Oh ini juga masih ada kuping gajah ini cemilan-cemilan ini ibu besok oh masih ada lagi ini tempe eh oh my god ini saya tidak tahu apa ini tapi kelihatannya enak sih dia kayak bumbu-bumbu pedas-pedas begitu tuh mirip-mirip kayak ini makaroni nanti kita coba nah terus ini ini nih ini yang waktu tuh saya bilang dia kalau ada sih saya bilang dia kalau ada dan dicari sebagai segeredar pandasас cuman basa-basis aja di bawah kesian açar ne라고 eh eh sus kering isi coklat pasta rsta dan lezat hanging ke lagi iklan vide Zika tidak ikan FOJR kita cuma Buka target aja oliponnya dan ini saudara-saudara silver Queen Bytes wooo ini bisa punya jajanan kesukaan waktu SMA Biasanya tuh sore-sore Dengan saya punya sepupu kita ke kios depan rumah Di Malanu Waktu saya tinggal di sepunya tanter Punya rumah Itu kita beli barang ini Dan zaman itu tuh harganya tuh 4 ribu Kalau tidak salah Dan itu saat itu tuh bagi saya tuh mahal Tapi saya tetap membelinya Karena saya suka saudara-saudara Oh ini apa lah Cangki silver queen Cangki bar begitu Tapi yang ukuran kecil Oh Dua saudara-saudara Tidak main-main Dan ini Satu dos Wow Gua liatnya jadi lebay Begini sudah Kalau kesenangan Meja semua penuh Oh masih ada Ternyata cangki Eh cangki apa Silver queen bite-nya ada tiga Saudara-saudara Terharu aku Ini juga silver queen Yang ini juga tiga Yang ampun Ibu desa Nana ini Dan yang terakhir Kalian melihat Saudara-saudara Yang terakhir Pop ice 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 Oh my god Sudah saudara pop ice Ini rasa apa nih Rasa cappuccino Rasa coklat susu Wuh Pas ini Lagi apa Lagi musim-musim Panas begini Kita bikin pop ice Ya ampun Selamat Kita udah makan pop ice Oh my god Saya punya meses Ada Tinggal nanti blender kacang Ada susu kental manis Selesai Ada es Saudara-saudara Hmm Ini rasa apa Taro Saya belum pernah coba Ini rasa taro Saudara-saudara Wow Sudah kayak Apa sultan-sultan Amgap saja ini Emas인가 Bergantungan Terus Dan Yang terakhir ini Rasa ferment karet Wow Mika Pindah Sultan lagi Lihat ini tidak lewat, eh, Mika pindah, Mama mau kasih tunjuk piagam wow, jatuh terus ini ini kan, sudah kayak putri-putri Indonesia, gitu pake selendak papa masih ada, sudah-sudah, saya kesul habis ternyata ada, dia punya satu-satu pun ada ini, ini buat saya juga, kak, udah punya, ya, udah punya, ya, yang kita bawa, ya, nah, ini ini, saudara-saudara, masker untuk itu, komedo yang hitam-hitam-hitam yang kalau kalian pake, abis itu dia kering, baru kalian kupas, gitu, eh yang kupas, baru langsung gelasak, kayak bulu-bulu di muka, semua tau cabut, begitu, saudara-saudara ini dia, saudara-saudara kalau waktu itu saya cuma basa-basis aja, saya bilang, kalau kok ketemu, kalau pas mungkin lagi di supermarket, terus ketemu eh, tolong ambil ya, saya punya masker itu yang kayak masker yang di, apa, facet yang kecil, gitu ya, saudara-saudara kalian ingin muka, masker saya, ya, belian begini, kasihan anak ini, thank you ibu besan ya nana nih, memang, tapi memang anak itu, kasihan deh, baik sekali, kasihan ibu besan ini eh, Mika gak nak main lagi, dan mau aku madu mongso Mika dipermainkan, saya punya madu mongso, saudara madu mongso-nya, kakak, ini juga ini minyak telonnya, kakak ini kue susunya, kakak, dicoba-dicoba ada ini juga kita punya pop ice coklat susu ada pop ice kemen karet, ada pop ice rasa taro yang saya belum pernah coba juga, saudara-saudara mari-mari, singgah-singgah, saudara-saudara kita punya keripi tempe, kita punya ini juga ini, apa ini namanya nih, makaroni balado mungkin, jika tidak salah ya, saudara-saudara ya wuh, kayak sini lah, saudara-saudara, mari-mari, mantir-mantir kita punya kuping, guys ya, wow, luar biasa enak kok, belagung anak tadi, saya mau kasih, anak tidak mau hmm, ternyata, hmm, ih, orang lain cari makanan, dia bukan minyak telon, saudara-saudara memang dasar ya, anak minyak telon karena waktu, kapan, pertama kali saya kasih pakai mica, minyak telon itu, waktu itu ibu besan juga yang kasih saudara-saudara, pada anak itu memang ya, dia belum menikah, tapi jiwa emak-emaknya tuh sangat besar, saudara-saudara hehehe, dia masih di besan, kadang itu dia kayak jadi mama buat saya juga hehehe, dia punya perhatian itu kayak mama-mama, saudara-saudara ya udah berusaha buka bisa? ya, boleh mica buka-buka begini tuh dia rasa kayak lagi buka kadom, kanten makanya udah singkat, kasih papa ini kasih papa itu, papa buang papa uh, aku punya banyak kadotje uh, dati sebet apa itu? minyak telon? ini ya tidak usah, aku buka semua juga, nah ini nih ini 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 semai, ya ini semai, ya ini semai, ya dia tahu minyak telon itu buat dia, jadi dia mau ambil alih semua, saudara-saudara buka semua aja boleh kah? mama kasih izin kah? ngeri jiwa buka kadom terlalu kental, om tante yang penting ada yang tertutup-tertutup begitu dalam-dalam dos, begitu tuh dia yang membuka oke sudah, saudara-saudara sebelum saya pusing dengan keberantakan yang ada disini yang dibuat oleh anak RT ya, saudara-saudara saya tutup saja jadi, saya mau bilang terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah luangkan waktu untuk nonton vlog ini dan pastinya terima kasih banyak buat ibu besan, kikis, kacet, terima kasih banyak, kia ampun ini oleh-oleh nih, kayak kita mau buka kiosk, kita mau buka pos nanti tenang saja, saudara-saudara, minggu depan dia akan datang kesini, jadi nanti kita akan bikin vlog rame-rame ya, saudara-saudara ini tidak usah anda buka, itu nggak harus buka dua, Mika, eh ini tidak usah anda buka, ini tidak usah anda buka, itu nggak usah buka dua, Mika, eh ini tidak usah, ini juga, ini more ini more ini more, ini more, ini more, ini more kita harus menurut ini, kata bahasa Inggris, om tante oke, sekian, saudara-saudara, sekali lagi terima kasih banyak kalian, selolongkan waktu semoga cukupin hibur waktu kosong kalian di mana saja berada sampai ketemu lagi Mika, sampai ketemu lagi di 1, 2, 3 Doi doi Chocolates Chocolates Chocolates